Arak-arakan kirap api Poroprof ke-14 Jabar 2022 tiba di Pendopo Kabupaten Ciamis pada Jumat 11 November 2022 hari ini. Iring-iringan disambut oleh sejumlah pelajar dari Kabupaten Ciamis di sisi sepanjang jalan menuju Pendopo Ciamis. Bupati Ciamis, ya ini Herdia Sunaria menerima obor api dari para atlet dan mengelilingi kaldron sebelum dinyalakan. Dan untuk mengetahui bagaimana kemerian dari Iring-iringan obor ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan kami, reporter dari Tribun Periangan, ada rekan Aisyah Ninuraini. Silahkan rekan. Baik, terima kasih Dea dan selamat sore Tribuners. Jadi rangkaian kirap api Poroprof ke-14 Jabar Barat tahun 2022 ini sebenarnya sudah berlangsung sejak hari kemarin ya, pada 10 November 2022. Di mana penyalaan api pertama ini dilakukan di Bukit Bongkok oleh beberapa perwakilan komunitas pendaki Indonesia yang ada di daerah Kabupaten Ciamis. Kemudian setelah api menyala, api tersebut dibawa ke Kantor Kecamatan Cihawur Beti. Dan tepat pada hari ini, pada 11 November tahun 2022, api tersebut dibawa dari Kantor Kecamatan Cihawur Beti menuju Pendopo Kabupaten Ciamis. Obor api ini dibawa oleh beberapa perwakilan atlet kontingen asal Kabupaten Ciamis, dikawal oleh satu unit mobil kepolisian, kemudian juga diiringi beberapa mobil. Perwakilan ofisial dari kontingen Kabupaten Ciamis tidak lupa juga diiringi oleh beberapa mobil ambulans dan satu unit mobil pemadan kewakaran. Kirap api atau arak-arakan api PORPROP ini juga disambut meriah oleh warga Kabupaten Ciamis tentunya, juga disambut meriah oleh para siswa dan siswi yang letak sekolahnya tidak jauh dari wilayah ataupun lingkungan Pendopo Kabupaten Ciamis. Api obor PORPROP tersebut sampai di Pendopo Kabupaten Ciamis sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian darat, kemudian setelah sampai di halaman Pendopo, obor api yang dibawa oleh atlet kontingen dari Kabupaten Ciamis ini diserahkan kepada Bupati Ciamis, Bapak Herdia Sunarya. Kemudian dia mengelilingi kaldron api dan menyalakan obor api PORPROP Jabar 2022 ini. Setelah itu acara dilanjutkan dengan Pak Bupati dengan para jajarannya itu menyalami para atlet dari kontingen Kabupaten Ciamis. Tidak lupa juga beliau menyalami beberapa perwakilan dari komunitas pendaki gunung di mana yang telah menyalakan api pertama di Bukit Bongkok, Gunung Sawal tersebut. Kemudian rencananya esok hari pada tanggal 12 November, hari di mana opening seremoni PORPROP Jabar ini akan dilaksanakan. Jadi rencananya besok api yang sudah berada di halaman Pendopo Kabupaten Ciamis ini akan diarah kembali atau dibawa ke lokasi acara opening seremoni tepatnya di Stadion Galuh Kabupaten Ciamis. Dan rencananya juga besok perhelatan PORPROP Jabar ini akan diresmikan atau dibuka secara resmi oleh Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat. Sekian live update dari saya kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rekan Ayanu untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!